hai oke Halo teman-teman kembali lagi di channel holyboy up di video ini gua mau ngasih tahu tutorial cara memperbaiki GTA 5 Enhanced error dengan pesan Cloud not find rune 64.dll guys nah disini gua jelasin sedikit kalau misalkan hal ini terjadi karena file GTA 5 kalian itu dimakan oleh antivirus atau Windows Defender kalian itu sendiri ya guys ya yang menyebabkan GTA 5 kalian kehilangan file dan error guys nah gua juga sedikit kesel karena antivirus dan Windows Defender zaman sekarang itu beneran sensitif ya guys ya tapi kalau yang namanya pising ya bisa scam itu masih bisa lolos anjir-anjir kayak gini aja langsung dibabat-babatin guys Oke langsung saja disini kita bakal perbaiki filenya jadi yang pertama kalian tinggal buka yang namanya Windows security kayak gini ya guys ya lanjut disini kalian pilih virus threat protection dan disini kalian scroll kebawah cari manage setting oke kalian suruh kebawah lagi cari yang namanya inclusion and or remove inclusion kalian klik seperti ini lanjut kalian Yes nanti bakal muncul install tampilannya kayak gini ya guys ya Oke selanjutnya disini add inclusion dan pilih yang folder dan disini kalian arahin dimana kalian tempat install GTA 5n hands nya mau dari Epic Games mau dari Steam pokoknya GTA 5n hands folder kayak gini guys Oke lanjut disini select folder nanti bakal muncul tempat kalian installnya kayak gini ya guys ya kita masukin juga sekalian yang legacy guys pilih folder Oke gua install yang legacy ada disini nah seperti ini ya guys ya Nah apa itu inclusion dan gunanya untuk apa jadi inclusion ini membatasi supaya Windows Defender atau antivirus tidak akan nge-scan di dalam folder yang sudah kita daftarin jadi file GTA 5 kalian ini bakal aman kurang lebih 90% lah tidak akan dimakan oleh antivirus file yang ada di dalam sini aja yang sudah didaftarin Oke lanjut disini kita bisa close dan step selanjutnya disini kalian harus download yang namanya run fix seperti ini ya guys ya nih cuman 9 Mega doang isinya kayak gini guys nih file rune64.dll untuk memperbaikinya nah cara downloadnya dimana downloadnya kalian ada di discordnya Holyboiling ada di deskripsi ya guys ya silahkan kalian masuk seperti ini nanti di sini kalian tinggal buka akses dan ambirol lalu kalian pilih bahan GTA 5 kayak gini guys nanti bakal ada di sini filenya nih fixerror rune64.dll gta5enhance silahkan kalian download setelah kalian download bakal ada satu file kayak gini guys Nah untuk cara installnya gimana kalian buka directory game GTA 5 Enhanced mau dari Epic mau dari Steam pokoknya GTA 5 Enhanced silahkan kalian buka seperti ini lanjut disini kita buka untuk si rune nya gesa dan kalian langsung masukin aja rune64.dll kayak gini gesa di bakal masuk seperti ini Oke silahkan disini kalian coba dulu ya gesa Nah kalau misalkan GTA 5 kalian masih error ketika sudah melakukan cara yang pertama gua ada cara yang kedua ya gesa eh lanjut disini cara yang kedua kita buka Epic games atau buka Steam ya gesa tempat kalian mendownload atau membeli GTA 5 nya lanjut disini kita verifying guys caranya dengan klik kanan di sini lalu manage dan disini ada namanya verifying file silahkan kalian tunggu verifying ini sampai selesai guys setelah itu verifying nya beres kalian copy lagi siran fix ini ke dalam directory GTA 5 Enhanced kalian timpa lagi aja seperti ini ya gesa nah sudah seperti itu silahkan kalian buka game GTA 5 nya Oke sepertinya segitu aja jangan lupa like komen dan subscribe bye bye terima kasih dan sampai jumpa guys yo